Kondisi ke depan, ekonomi global, ekonomi dalam negeri, dan berbagai faktor yang tadi kami sampaikan, Rabat Dewan Gubernur Indonesia pada 16-17 Januari 2019 menutuskan untuk memperlahankan BI 7B reverse repo rate sebesar 6 persen, suku bunga deposit fasiliti sebesar 5,25 persen, dan suku bunga lending fasiliti juga tetap sebesar 6,75 persen. Keputusan tersebut konsisten dengan upaya yang menurunkan BBC transaksi berjalan ke dalam bakas yang aman dan mempertahankan daya tarik aset keuangan domestik. Bank Indonesia juga terus menempuh strategi operasi moneter untuk menjaga kecukupan debilitas, baik di pasar rupiah maupun pasar palas, sehingga dapat mendukung terjadanya stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan. Kedepan, Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan baruran kekejakan dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat pertahanan eksternal, termasuk untuk mengendalikan demisit transaksi berjalan sehingga turun menuju ke kisaran 2,5 persen BDP pada tahun 2019.